Kerugian konstitusional itu ada dua macam, yang pertama itu potensial loss, potensial loss itu kerugian yang belum ada tetapi kalau norma itu diberlakukan akan menimbulkan kerugian di kemudian hari, yang kedua actual loss, kerugian yang sudah nyata adanya, sudah nyata adanya kerugian itu disebabkan berlakunya suatu norma, itulah perbedaan antara potensial loss dan actual loss.